Halo guys, jadi disini aku bakal ngetes lagi itu handphone Tecno Popa 4 ya dimana ini tuh Tecno Popa 4 aja bukan yang Popa 4 Pro ya jadi aku gak bosan-bosan ngetes handphone ini terus dan main game ini terus kita langsung aja nah ini tuh Popa 4 yang HiOS ya untuk UI nya itu HiOS V12.0.0 terus untuk versi Android nya Android 12 terus untuk update keamanannya September masih ya terus untuk media chipsetnya pakai Mediatek Helio G99 the best banget nih untuk RAM nya sendiri RAM nya 8GB plus 5GB virtual RAM atau bisa kalian ubah suka hati nih ada dapet 3 atau 2 terus untuk internalnya 128GB layarnya masih HD plus ya masih 720p oke kita langsung aja disini tuh untuk layar sendiri refresh rate layarnya yang 90hz guys nah itu aja kita langsung aja ke gamenya yaitu kita bakalan coba main yaitu game Mobile Legends disini tuh aku pakai data plus Wi-Fi jadi biar gak ada alasan lagi kalau handphonenya itu jaringannya jelek karena kita bakalan ngetes touchscreennya ya aku bakalan coba main game pakai Hero Assassin kemungkinan goseng kali ya karena aku cuma bisa nya Assassin ya sebisa-bisanya Assassin ya cuma itu doang gitu ya nah udah masuk ya guys oke terus bisa kalian lihat disini tuh untuk pengaturan bisa kalian lihat nih seperti ini ya grafisnya ini aku buat yang tinggi aja refresh rate nya tinggi grafis tinggi refresh rate tinggi ya oke kalau udah jaringan ya ini waktifin dua dua deteksi jaringan tes performa 111 122 100 ya gila the best banget nih ini karena aku barusan ganti grafis aku bakalan coba relog ya oke kita masuk lagi barusan relog oke udah masuk lagi nih grafisnya aku buat yang tinggi refresh rate nya tinggi ya nah disini tuh kita bakalan coba main classic aja karena kalau main rank nanti takutnya gak dapat hero nya list oke kita coba main classic untuk map nya sendiri pakai mana-mana aja sama lah karena kan belum tumbuh ultra coy oke kita coba main disini tuh coba main classic disini tuh untuk game turbo nya game turbo nya gak ada gak ada coy gak ada ini ya gak ada yang modi performa atau apa gitu gak ada guys kita pilih assassin terus goshen oke disini tuh kita bakalan coba pakai goshen kita main di classic terus disini tuh di jam 4.21 baterai nya 55% 4.21 baterai nya 55% kita bakalan coba aja tes nih ya oke welcome to mobile legend oke welcome to mobile legend kita bakalan kita bakalan dimit jaringannya jelek banget co kenapa ya jelek banget sinyalnya ya tak kenapa dari kemarin aku main pakai handphone ini jaringannya jelek selalu ini pergerakannya delay loh gara-gara sinyalnya begini mati dong mati dong nice ini sentuhannya bukan delay ya bukan dari handphone nya tapi memang sinyalnya jelek banget ya jadi pergerakannya delay hmm aduh aduh memang gak ada mana anjay gak tau dari kemarin aku main asal main pakai handphone ini main mobile legend pasti sinyalnya jelek ya padahal disini tuh udah pakai wifi plus data seluler tunggu saya apalagi cuma pakai data doang co oh data doang hancur banget sinyalnya hmm waduh waduh sinyalnya jelek banget ya nah kadang-kadang tadi merah coy the next video coba aku install ulang aja sih ini gila sih ini gak tau ya beberapa hari ini selama main pakai handphone ini pasti sinyalnya begini padahal di handphone lain tuh aman ya waduh waduh ya Tuhan sekit lagi lah darahnya waduh ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan astagfirullahaladzim aduh aduh jumpa gosen juga ya gila sakit beth ini kayaknya ini kayaknya udah lumayan enak nih guys aduh 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 mundur 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 rice gak mati coy iya tadi aku nyentuh ultinya gak bisa loh kenapa ya nanti coba aku replay aja bagian yang tadinya memang aku yang nyentuhnya gak pas atau gimana ya hmm hmm telat banget coy memang skillnya hmm astagfirullahaladzim coy hampir mati kena bantai kena bantai wow gila sih memang gak tau sih disentuhannya atau gimana ya memang kadang gak kesentuh ya mungkin aku yang gak kena nyentuhnya atau gimana hmm hmm gila gak tau cok gila sih semuanya mati ya hmm double kill aduh kita mati semua cok ini suk jago kali gosen ini sumpah hmm mampus tidak ada yang mau bersin di sini yoon coy gila gak du habis 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 hmm hmm ya Allah Wah, tiba-tiba datang si Suncok. Hmm. Hmm, mampus. Mampus kok yang kena, kan? Ya, kok lambat dulu jalan ya? Gas lah, gas. Sudah kayak macam main rengket, aku tengok dah. Ya. Hmm, hmm. Gila sih. Untuk jaringannya sih, parah banget ya. Jaringannya ini kok 1 banding 10, paling 6 lah ya. 6 atau 5 lah, aku kasih nilai ya. Cuma untuk sentuhannya mungkin 8 ya. 8 atau 7, aku nggak tau juga sih ini masalah sentuhan atau di sini. Tapi yang jelas sih sinyal. Di awal-awal tadi aku, gerakan aku agak maju ke dikit, dia lambat gitu responnya ya. Waktu jalan muter-muter aja, gerakannya lambat ya. Terus untuk sinyal, eh untuk sentuhan. Tadi ada beberapa kali memang mau cepet-cepet nggak kesentuh. Tapi aku nggak tau juga itu masalahnya di sinyal, eh di sentuhan atau memang tangan aku yang nggak kesentuh. Nanti coba aku replay aja di bagian beberapa poin yang memang nggak kesentuh gitu ya. Terus ini tuh di jam 4 lewat 42, baterainya 49%. Terus ini tuh nggak panas-panas banget kok. Masih normal lah, masih di 37-an. Karena ini pake wifi plus data ya. Tuh paling mentok-mentoknya hampir 40. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana menurut kalian main dengan popa 4? Memang berasa si delay-nya, entah delay sinyal, entah delay sentuhan atau tangan aku yang nggak kesentuh. Nanti coba kalian komen aja. Nanti aku juga bagian yang nggak kesentuh tadi, nanti aku replay lagi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.